Ratusan kenalpot Brong ini diamankan dari rahasia yang dilakukan oleh aparat selama 3 hari pada awal Januari 2024. Kenalpot yang tidak sesuai standar dan sering mengganggu penyapanan masyarakat ini Jumat sore dimusnahkan dengan cara dipotong di depan markas Satuan Lalu Lintas Polresta Besmarang. Menurut Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Polsoni Irawan, sebanyak 331 kenalpot Brong berhasil diamankan dalam rahasia yang diadakan 3 Januari-5 Januari di Kota Semarang. Selain itu dalam rahasia tersebut, petugas juga berhasil melakukan penedakan dan penilangan sebanyak 249 perkara, teguran sebanyak 405 perkara, dan menahan 103 kendaraan. Rahasia akan terus dilakukan agar jalan kampanye terbuka sudah tidak ada lagi yang menggunakan kenalpot Brong. Keluarkan makhluk Mat Kapolda, makhluk Mat Kapolda terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor yang menggunakan kenalpot Brong. Jadi yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa Polda Jawa Tengah melakukan langkah-langkah preemptive, preventive dan juga repressive sebelum kalimatnya mohon diluruskan, karena tadi saya masih mendengar bahwa Polda Jawa Tengah akan melakukan penilangan pada saat kampanye. Sekali lagi saya sampaikan tidak saat kampanye, tapi sebelum. Kalau kampanye tanggal 21, makanya kami sekarang melaksanakan kegiatan ini secara masif dan terstruktur, itu sebelum pelaksanaan tanggal 21. Kalau sudah masuk kampanye, kita menghadapi masa yang kampanye tentu akan terjadi konflik. Lebih lanjut, di Lantas, Polda Jawa Tengah mengingatkan larangan penggunaan kenalpot Brong selama kampanye terbuka mulai 21 Januari 2024. Tidakan tegas akan dilakukan jika masyarakat masih nekat menggunakan kenalpot Brong yang bisa memicu konflik serta mengganggu ketertiban umum. Heri Widodo, Pompas TV, Semarang, Jawa Tengah